halo halo jumpa lagi saudara saat ini konten berubah ya mohon maaf aja biasanya konten mancing dan yang enggak karuan untuk kali ini saya coba untuk berbagi cara servis power audio mobil ya cara paling mudah paling cepat udah lama sih berkecimpun di dunia power audio mobil ya barunya mungkin belum pernah posting ya oleh saat ini ya sering-sering ajalah posting service power audio mobil Oke baik kita mulai aja saat ini ada power yang mereknya adu nggak usah disebutlah nanti enak dilihat aja kendalanya katanya mati beberapa channel ya atau nggak tahu lupa cara ceknya langsung aja kita menuju ke tp3p seri Oke saudara kita langsung mulai aja untuk power yang merek ini pasti banyak yang kenal ya biasanya agak mudah keluhannya ada beberapa channel yang nggak punya atau satu channel kalau nggak salah ya lupa Oke kita siapin aja multimeter power supply ini pakai inverter cuma 10 ampere aja terus kita koneksikan kabel negatif sama positif ini masa pakai kuning ya terus plusnya langsung ini baterai biasanya kaki terus head unit biasanya kabel biru kesini ya dalam kasus ini kita harus pakai adaptor cuma dua kabel langsung aja di jumper plus sama plus ya sama remote ya udah gitu aja eh ini aduh malum orangnya males sih ini tadi udah dikonek lupa mestinya dari awal ya Oke kita coba langsung aja sebelum dikonek power aja dulu kita tanjepin nyalain inverternya lihat dikonek powernya lah Oke jadi apikan suara speaker bila kedengaran ya kita taruh akumeternya atau volmeter di posisi DC 12 volt 12 aja deh kita cek masing-masing terminal speaker satu persatu ya lihat ya ini di sini channel rear apa itu front ya nggak ada tegangan ya sama sekali DC terus selanjutnya front air nggak ada Oke selanjutnya rear L nggak ada juga rear air atau channel 4 lah lebih mudahnya ya nah nggak ada DC ya Nah baru kita berani tanjepin speaker kita coba suara gitu langkahnya gitu saudara untuk keamanan jangan langkah terjadi speaker ya kadang-kadang power ini enggak dengung kayak di rumah kalau ada DC out tiba-tiba speaker melotot keluar atau masuk ke dalam dan ada bau angus lama-lama itu pikirnya jebol biasanya oke sekarang kasih sinyal ini kebetulan pakai RCA drone pakai ponsel ya ini kita ini kan biasanya L ini R standar ya ujung itu L yang ring R kanan yang bawah ground kita sentuh aja masing-masing ini nggak ada bunyi di ujung di channel nah kalau di pencet benar baru keluar yang kanan langsung oke lanjutkan jangka HP ya kali ini kita kasih musik ah jangan musik ntar kena hal-hal cipta Hai Hai mungkul kali ini pakai pinggoy saja deh Hai yang kiri nggak nyala oke hai 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 enggak efek sama sekali ya biasanya disaklar ini kalau di geser-geser bunyi ini enggak beberapa kasus di saklar ini ini enggak mau sama sekali Oke kita copot aja yang satu karena ada sinyal tapi enggak bunyi ya Oke berarti masalah bukan disaklar yang kebanyakan masalah di gasaklar itu Oke langsung aja kita buka masalahnya ya kita buka langsung aja bautnya ini udah nggak segel ya ini baut 6 ada 6 baut kita buka satu persatu biasanya kalau buka-buka ini diskip deh ya udah coba aja Oke saudara setelah kita buka udah kasih nyala datornya ya or sapenya kita cek kita sentuh IC-nya IC input ya inputnya kalau ini pakai IC DL 084 inputnya di tengah paling ujung-ujung ujung empat kaki ini adalah output nah ini ada input input sama non-input kita dua-duanya loh ini punya ya yang kirinya lah yang kanannya lah oke dua-duanya nyalah berarti masalah sebelum IC kita kita taruh di elko 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 nyala dua-duanya kiri kanan berarti sebelum elko potensio Oke untuk memastikan kita coba kita shotkan di kakinya ini ya ini kan dalam kasus ini udah dikasih sinyal ya kita cabut satu yang kanan yang kiri yang bermasalah Oke kita jumper nah ini dalam kasus ini campurnya pakai tang jangan ditiru ya pakai alat yang lain atau KB pakai kabel aja ini pin tengah sama pin kanan sendiri kalau dari depan ya kalau belakang ini kita konsulatkan gimana nanti eh ada sinyal saudara berarti positif potensio ini tidak menyambung sama sekali kakinya kalau kotor bisa kita semprot ya sama kontak liner yang bagus itu kalau ini udah betul-betul putus karbon dari ini dari klaim ke karbonnya itu udah nggak kontak untuk itu kita ganti nanti langkah berikutnya Hai channel satunya juga gitu caranya sama kita tinggal pindahin terminalnya kesini ya channel berikutnya Oke kita coba dulu potensinya eh kita matikan dulu lalu copotin semua baut-baut lah biar nggak terlalu susah ya cara cara saya yang paling cepat biasanya gini yang pertama ini dulu untuk baut di cek RPA ya ini yang dicopot dulu biasanya jadi nggak perlu nyopot ini panel yang depan terserah diskip boleh nggak diskip yang apa-apa biasanya kalau gini ini nonton video di skip deh Oke kalau kita udah lepas pertama dua ini biar ini tetap disini casingnya ini kan ada bautnya biarin aja nanti kita catat kontensio harus lepas casing jadi caranya itu dulu lalu semua ini yang di pcb satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan 9 10 11 12 nah nih kalau yang belakang nggak perlu nyopotin panel ya langsung aja yang panel di body aja nggak perlu terminalnya dilepas ada beberapa teman yang nyopotin ini jadi jadi banyak sekali bautnya ini lepas ya cukup ini aja kalau yang ini dibiarkan yang belakang ikut diangkat sama PCB ya oke oke setelah baut kita lepas semua udah bersih ini pakai finalnya di tip4142 ya saudara persis seperti punya CXBR mohon tinggal satu oke udah tercopot semua oke nah kita tarik gini dulu pasalnya lengket kanan kiri kanan kiri setelah terangkat masih ada satu lagi oke udah udah terangkat udah terangkat Oke kita sisihkan dulu sekarang PCB kita balik untuk melepas potensiunya Oke dibalik ini tadi yang dua channel ya yang dua potensi ini kita coba yang ada sinyal ada masalah apa enggak di satunya kita nyalain nggak papa selamat menikmati untuk HP F ini rusak juga ya potensiunya bisa sih disemprot cuma sementara aja tapi dalam beberapa waktu biasanya akan kembali lagi di sini untuk kesempurnaan ya mending kita ganja aja yang baru yang ini 50 kg volume yang ini 100 kg oke kita lakukan penggantian dulu kita ganti total aja pasti semua kayak gitu biasanya loh oke saudara setelah kita lakukan penggantian potensi ya sementara yang dua ini dulu kita coba oke 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 keluar sinyal dua-duanya ya kanan kiri keluar suara ya oke udah normal ini untuk APM juga oke oke kita tangani channel selanjutnya yang ini ya kita coba dulu terminalnya kita pisahin untuk omber cepat pengerjaan biasanya kayak gini saudara ah terminal ini kan biasanya min dulu atau plus dulu ya kalau ini sepertinya min dulu ya negatif positif speaker negatif positif ya nah kenyataannya yang negatif di rangkaian di skema ini yang tengah jadi ini positif ketemu negatif itu disini ketemunya negatif semua kenapa itu karena disini di invert dari rangkaian satu power ini di invert melalui input IC ya atau kadang pakai inverter IC di tengah seperti ini jadi salah satu pasnya dibalik dari rangkaian ilmama channel satu sama dua ini pasnya dibalik secara elektronik disini jadi pemasangan disini harus dibalik nah supaya bisa di PTL dibrit ya setelahnya dibrit karena kalau dibrit pasnya sama positif sama positif dia nggak akan keluar suara kalaupun stereo keluarnya cuma seperti suron gitu meraung-raung ya nah itu tujuannya dibalik pasnya disini supaya bisa di PTL langsung ya untuk bus biasanya oke kita lihat kan satu jalur jadi satu ya tapi ini disini ini plus disini ini min nah itu tadi penjelasannya ya oke dalam kasus ini kalau untuk mempercepat pengerjaan kan ini udah positif disini ya negatif positif negatif positif tapi groundnya udah jadi satu udah biarin nggak usah dilepas yang kita lepas yang ada jalur output speaker aja ya nah ini sama ini kita pindahin kesini groundnya tetep toh kalau kita pindah kesini kan sama juga jalurnya loh satu ground ya nah tengah dua itu ground sebetulnya CT ya oke itu salah satu cara mempercepat pengerjaan jadi langsung aja dipindah yang keluar dari emitter transistor ya atau air kapur ini ujung-ujung yang ground biarin aja kita lanjut dinyalain sinyal masih tetap ya eh sorry belum dipindah sinyalnya nah ini menteri ini berarti dia pada posisi LPF ini dua-duanya nyala tapi saklar di posisi LPF ini LPF juga oh ini saklar bermasalah oke masalah lagi saudara saklarnya juga rusak kita ganti ya ntar ya nah sekarang kita cek yang APA dulu wo powerful so нения ntar yang tapi jadi ini potensio bermasalah juga kita pindah ke LPF sepertinya bermasalah juga mau gak mau harus diganti semua oke kondisi full kita putar volume sepertinya potensio juga bermasalah di volume oke gak ada cara lain lagi udah untuk mengutamakan kualitas servis ya kita nanti semua murah kok untuk potensio yang stereo biasa lagi kalau dibiarin sih gak apa-apa disemprotin sama kontak lintra yang bagus cuma kan gak lama ntar kumat lagi oke kita lakukan penggantian dulu ya oke saudara setelah kita lakukan penggantian potensio kita tes di posisi LPF dulu ya oke HPF bekerja dengan baik sekarang di LPF ya oke LPF untuk variabelnya oke berfungsi sempurna emang barang kalau udah lama dipakai di mobil kena getaran kena debu kena apa gitu panas dingin pasti karbonnya kotor ngerak atau bahkan udah aus ya ausnya karena ketekan terus dalam posisi tertentu gitu gak diputer-puter oke sekarang posisi normal ya pas poster udah aktif normal volume sekarang oke oke udah sembuh jadi untuk yang kali ini masalah cuma di potensio saya akan upload lagi untuk pengerjaan power yang berikutnya ini masih ada banyak besar-besar oke sementara itu dulu kita tutup kita pasang lagi balik ke casing setelah udah dibalikin ke casing kita cek lagi baut-bautnya ya semua udah komplit jangan ada yang sampaikan baut yang dipendingin ya klaim transistor final klaim mosfet juga oke kita lakukan tes akhir oke nyala kita tutup selesai selamat menikmati